PPDB SMP Negeri 1 Langke Rembong Ruteng, Kabupaten Manggarai mulai dibuka hari ini. Banyak orang tua murid bingung dengan prosedur pendaftaran, sehingga para orang tua saling rebut. Banyak orang tua murid kebingungan proses mendaftar dan mendapatkan nomor antrian dan formulir pendaftaran. Mereka saling rebut dan berdesakan di ruang pendaftaran. Awalnya pendaftaran sesuai nomor antrian, namun banyaknya orang tua yang mendaftarkan anaknya di sekolah tersebut membuat prosedur pendaftaran tidak lagi dilakukan pihak tanitia. Pendaftaran akan berlangsung selama 3 hari untuk 300 murid saja. Yang pasti membingungkan dan berkumpul, karena untuk mengambil nomor antrian pun mereka berkurang. Dan untuk pengembaliannya pun mereka berkurang. Akhirnya terjadi penumpukan di depan dia. Oke, saya lupa melihat penumpukan dan berkumpul, karena mereka mau bagi nomor ini kan terlihat kan terlalu bisa lakukan nomor. Apakah orang tua murid bingung? Orang tua murid cari-cari pering Mail. Sejumlah petani kopi